Bincang Sejuwa Menemukan karakter dan kebajikan Dengan menghadirkan narasumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejuwa Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya Terima kasih pertanyaannya Mbak Lala Terima kasih banyak ya sudah hadir Dan bercerita mengenai Yayasan Rumah Piatu ini Barangkali ini Rumah Piatu pertama di Indonesia mungkin Mbak ya? Mungkin Sudah bersemangat ya? 90 tahun loh Nah ini mungkin perlu sahabat sejiwa ketahui Bahwa Mbak Lala ini adalah generasi keempat dari Ibu Siapa Ibu Dahlan ya tadi Mbak? Ibu Dahlan Ya beliau Ya jadi Betul-betul antara pendiri pertama, kedua, ketiga, keempat ini Komitmennya luar biasa Perjun betul-betul dengan anak-anak ini Jadi Mbak Lala ini termasuk dari keluarga pendiri begitu So aku appreciate banget Mbak Lala untuk komitmennya ya Dan komitmen keluarga tentunya sehingga membuat Yayasan ini berdiri sekian lama Dan berkembang pula Yayasan ini Luar biasa Nah ini kebetulan aku sapa dulu ya Mbak Lala bahwa disini kita ada dari YPU Adik-adik dari YPU ini dari Yayasan Prima Unggul Mbak Lala mereka juga Panti juga mengurusi adik-adik juga dari Indonesia begitu Dan Yayasan ini juga pernah hadir dalam bincang sejiwa Dan mereka rajin nonton kita Mbak Jadi mereka sekarang lagi nonton acara kita ini So salam ya buat adik-adik YPU, buat Pak Martin Juga ada dari YPK Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali Mereka juga berupaya untuk anak-anak disabilitas Mbak Sehingga betul-betul apa yang dilakukan oleh teman-teman ini Mengangkat ketangguhan anak-anak ya Mengangkat harga diri anak-anak sehingga mereka kelak mampu untuk mandiri Itu luar biasa, aku hargai dulu itu Nah pertanyaan Dika tadi gimana sih untuk bisa mengangkat harga diri anak-anak di dalam panti Ini sebuah pertanyaan yang bagus sekali Karena sebenarnya tugas kita sebagai orang dewasa adalah Gimana membuat anak-anak itu merasa berharga Mereka merasa berharga Ini penting banget karena rasa berharga ini Ini akan menjadi motor Akan menjadi motivator Untuk mereka bergerak ya Kreatif lalu membangun dirinya Untuk bisa menjadi lebih dari yang sekarang Kemudian mereka akan memiliki daya juang Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka Dan daya juang untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekeliling mereka Jadi pelan-pelan bisa membantu diri mereka Kemudian bisa membantu lingkungannya Jadi faktor harga diri tadi luar biasa Nah ini sebuah perjuangan sebenarnya Dika bagaimana orang tua Jadi orang tua yang katakanlah bukan dysfunctional saja Itu sebuah perjuangan bagaimana mereka bisa mengajak anak-anaknya Supaya punya harga diri ini Merasa aku ini sesuatu Aku ini unik Aku ini seseorang yang punya kemampuan Aku bisa begitu ya Nah harga diri inilah yang menerus harus dibangun dari keseharian Lewat komunikasi, lewat kasih sayang, lewat pujian Lewat cara kita ketika menegur mereka dengan cara-cara yang baik Menghargai mereka, tidak membentak-bentak mereka Dan apapun prestasi yang mereka lakukan Kita hargai Kita memperhatikan terus apa saja yang mereka perbuat Kita puji ketika mereka melakukan sesuatu yang baik Kita menegur ketika mereka tidak lupa dengan hal-hal yang baik Mungkin tidak melakukan tanggung jawabnya Tapi lagi-lagi ini semua dengan hati yang tulus ikhlas Penuh kasih sayang Dan salah satu pembicara kita pernah mengatakan Jangan sampai sayap yang dibentuk ya Itu patah Gara-gara kita keras di dalam menegur anak-anak kita Nah Jadi dikak ini tantangan sebenarnya Di dalam keluarga yang fungsional saja Bisa jadi ini sesuatu Perlu dipelajari pada orang tua dan guru ya Di sekolah juga Tetapi bagaimana dengan dipandungi Nah Karena betul-betul Kedua orang tua ini juga adalah Sosok-sosok Yang membuat mereka berharga Padahal mereka itu tidak selalu berada bersama anak-anak ini Lalu siapa yang harus mengisi Nah inilah dia Pentingnya para Orang-orang pengurus ya Dan kita lihat sendiri Mbak Lala terjun Begitu ya Sebagai salah satu founder Apa nanya Generasi keempat ya Dari founder terjun ya Dan mereka juga Kalau saya tidak salah dengar Mereka punya volunteer pula Selain pengurus inti begitu ya Dan pekerja-pekerja yang betul-betul Komitif ya Dan aku yakin mereka inilah Yang akan membentuk anak-anak ini Merasa bahwa aku lengkap Aku berharga Ketika aku berbuat baik Maka aku dinotis Ya diingat Bahwa aku melakukan ini sebelumnya Sekarang aku melakukan ini Dan diperhatikan Dipuji Ya Dan ini semua Dika adalah faktor-faktor Yang membuat mereka Berharga Ini menjadi modal Untuk mereka Membangun ketangguhan mereka Jadi harga diri inilah Yang akan membangun mereka Berharga Ya kuat Mandiri Dan akan menjadi sosok-sosok yang tangguh Mungkin aku mulai dulu dari situ ya Bincang Sejuwa Menumbuhkan karakter dan kebajikan Dengan menghadirkan narasumber inspiratif Kini kami hadir menemani Anda Setiap minggu hanya di kanal Youtube Yayasan Sejuwa Jangan lupa subscribe Dan bunyikan loncengnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya